Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Malam minggu ini jadi malam minggu yang sangat berkesan bagi saya Menemani teman-teman yang ah sudah lah jadi malam minggunya bermanfaat banget ya hari ini ya daripada kan kita di rumah ngedoain, ya Allah sing hujan tapi hari ini malam minggunya bermanfaat banget, kenapa? karena para jomblo visabilillah berkumpul di tempat yang mulia ini Alhamdulillahirrahmanirrahim kan bisa gak sih kajiannya gak usah nyepet para jomblo, gak nyepet karena saya satu nyebutin yang jomblo itu memotivasi dengan kejombloannya supaya gak terjerumus ke dunia pacaran yang kedua memotivasi jomblo biar gak terlalu lama sendiri juga sendiri terus, kayak uji nyali serem banget sih nikah tuh enak tau pulang rumah, ada istri ya, assalamualaikum mama papa sun pipi kiri pipi kanan sun kening lagi masak dipeluk mama lagi masak apa sak telur dadar telur mih telur mih tak abimah pegang terus ibu Alhamdulillah nikmat sekali berada yang sister villa mudah-mudahan malam hari ini malam minggu ini malam minggu yang bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan malam minggu ini malam minggu yang menjadi malam minggu yang penuh makna karena di malam minggu ini kita akan mendapatkan sharing-sharing keilmuan yang mampu menguatkan keimanan kita yang mampu menguatkan prinsip tekat hidup kita agar kita lebih pede dalam menjalani kehidupan ini agar kita lebih yakin menjalani kehidupan ini hanya berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala berada yang sister villa mungkin sekian ceramah dari saya kalau ada yang nanya kok mirip Ustaz Epi sekali lagi saya jawab saya bukan adiknya ya beda jangkung nage beda Ustaz Epi guru ndakami juga banyak belajar dari beliau dan Alhamdulillah beliau jadwalnya padat banget ya terakhir di semudang di panggung itu satu panggung isinya cuma Ustaz Epi doang itu sekurang testat jika penyanyi dangdut waya tuh kalau banyak yang nanya kayak gitu maka saya bukan adiknya saya juga bukan kakaknya apa lagi ya bukan anaknya juga kalau walaupun tapi saya teman seperjuangan membersamai beliau dalam derai tawa kemudian dalam derai air mata menemani perjuangan beliau dalam lelahnya dan Alhamdulillah pada malam hari ini berbagi panggung yang biasanya Ustaz Epi ya gapleh ini ya di balgenepkan ku kamiwe ya digaplehkan ayo nama gaul tapi solehnya Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk mengisi satu tema yang temanya adalah fear bener ya fear face everything and rise eh rumayan nih bahasa Inggris face everything and rise apa berarti hadapi semuanya dan bersinarlah kalau ada dulu ada lagu kan gitu ya hadapi dengan senyuman semua yang terjadi biarlah terjadi itu lagunya siapa hijau daun siapa bukan ya dewa 19 ya kalau tidak salah ya tapi kita ga ngebahas tafsir itu kita bahas yang lain fear ada yang mengartikan face everything and rise ada juga yang menganggapnya forget everything and run lupakan semuanya dan larilah dari kenyataanmu setiap manusia punya permasalahannya masing-masing brother and sister villa kalau udah jomblo ya terimain aja kenapa harus menghujat ya Allah mudah-mudahan dia diputuskan kemudian pacarnya jadi sama aku kan ga manfaat juga jadilah jomblo yang bijaksana jadilah seorang yang jomblo yang penuh dengan kearifan ya Allah mudah-mudahan dia diputuskan dan mudah-mudahkan sarwa ya tapi itu doanya kan ada manfaat juga ya Allah mudah-mudahan dia diputuskan dan diisi komahkan di jalanmu ya Allah ya Allah kalau dia bukan jodohku maka jodohkanlah kalau dia sudah berjodoh ceraikanlah etangri etadoa ya jadi jadilah jomblo yang bijak ya Allah mudah-mudahan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu ga bener ya Allah mudah-mudahan diberikan kesadaran bahwa selama ini dia hanya memakan janji palsu aja ya Allah mudah-mudahan dia diberikan kesadaran bahwa aku lebih tampan dari dia nyesek kan menerima kenyataan dalam semua ujian memang nyesek mau ahwat mau ihwan semua ujiannya luar biasa macam-macam punya ujiannya ada yang merasa diputusin itu masalah gede banget tuh sampai loncat dari jembatan kirconnya weng baru karena rek bunuh dirinya karena patah tulang hungkul kan repot jadinya ya mati enggak menderita iya lumpuh juga iya tambah itu jadi makin banyak orang yang gak suka kan menyon huluna ah repot maka yang namanya ujian sama kita semuanya pasti ada dan itu sebuah ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah SWT bagi diri kita masalahnya hidup ini pasti penuh rintangan kalau hidup penuh dengan rantangan tukang catering pasti kita penuh dengan rintangan brother and sister villa maka ada beberapa tipe ujian ya kalau disebut ujian teteh semuanya ada yang namanya tipe-tipe pendaki luar biasa Allah menyebutkan dalam Quran surat al-balad itu disebutnya orang yang mendaki lagi sukar mendaki lagi sukar tapi inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keselamatan mendaki lagi sukar jadi Allah SWT sudah ngasih not nih sama kita ngasih not bahwa perjalanan hidup kita ini memang mendaki lagi sukar memang sulit begini mohon maaf saya kesini lagi ya yang berpacaran itu memang sulit untuk lepas dari pacarnya tapi ingat kata Allah SWT lebih sulit kalau gak diputusin asli lebih sulit kalau gak diputusin sulit mutusin lebih sulit kalau masih berpacaran maka saya memohon dengan sangat setiap penghuni yang ada pada malam hari ini mudah-mudahan hari ini yang masih berpacaran diputuskan oleh Allah SWT yang mau pakar-pakar disini mudah-mudahan diputusin juga maka Allah saya tidak bosan diingetin mohon maaf ya saya tidak bosan diingetin ambil handphonenya buka whatsappnya oke sudah beber boleh lalu buka mesej Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Hamdalilatok ajak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat kenangan yang Tuhan kau berikan sampai dengan detik kalau kalau mau biopor boleh mau direkam pakai video tapi lebar terima kasih untuk setiap kenangan yang Tuhan kau berikan terima kasih buat setiap terakhiran makan malam terima kasih untuk setiap tiket bioskop yang kita kumpulin makasih banyak untuk anniversary nyatakan gua sebulanan dua bulanan tiga bulanan empat bulanan setalungan makasih kamu yang terindah saat ini tapi mohon maaf aku takut kehilangan mu muhnya gede aku takut kehilangan tokoh aku takut penyakiti Allah subhanahu wabarakatuh mohon maaf aku memutuskan hari ini aku minta kita putus tulis te kalau misalnya di WAF putus putuskan kalau ada yang disini pada parangkuannya tolong di support sama parangkuannya putus 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 parangkuan parangkuan ini malah support soalnya deh kamu te pulang sendirian terus pacaran biar ada yang mau terhitung deh kenapa sih kamu te gak laku ya malah marah dulu aku SMR ya oh sombong kan jadi kalau bisa di support sama orang tuanya ini mah anaknya datang ke kajian sama kita malah orang tuanya kalau gak di support mau kemana mau ke kajian kamu ke kajian apa sih kamu ke kajian kamu ke kajian kamu belajar islam terus gue udah diajar nolak anak pintur fisikal belum tentu selamat dunia dan akhirat IPK tinggi tapi gak pernah sholat masih pacaran maksiat itu IPK itu indeks prestasi ketakuan seberapa dekat kita sama Allah SWT seberapa serius kita benar-benar ingin dapetin cintanya Allah SWT maka malam hari ini yang masih pucuran saya pacaran pucuran pacaran yang masih pacaran saya harapkan putus susah putusnya akhwat foto kamboni dari dekat nanti habis kajian boleh jauh foto ini berada jauh ya foto sendiri aja kamboni kirim langsung aku udah dapetin yang lebih baik beri taruh ya kriwol-kriwolnya luar biasa memang berat putusin cewek kita memang berat untuk kita memutuskan sesuatu yang kita rasa dia tuh lebih sayang sama kita dia tuh cinta sama kita tapi yang ini lebih berat kalau kita masih memutuskan untuk berpacar Allahi dadah sister villa akan bagi setiap suami sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda atau tua juga jadi gak report lah hidup kita yang satu aja beres-beres ya belum kita syukurin yang satu aja apalagi satu belum punya ya terimain aja lah tapi intinya dadah sister villa kita ingin membutuhkan cinta kita sama Allah s.w.t jangan sampai kita forget everything and run lari dari masalah kita tahu kalau gak boleh zinat tapi kita kurang-kurang gak tahu kalau Allah mana tahu ini salah gak ada sesuatu kita tahu kalau sebenarnya biasa kita melambat-lambakan meninggalkan sholat ini salah ini bisa bahaya sekali ninggalin sholat kesannya bisa bahas makin terbiasa makin terbiasa makin terbiasa jadi berat mereka masjid juga mau ngeluhin kek serai juga kalau yang biasa awal dengerin ustaz yusuf hansur dalam setengah 100 ribu 10 ribu 20 ribu 100 ribu wah di uji sama turun ketika 100 ribu dia ini apa yang sukit ya enggak sukit ya enggak sukit taunya suaf loh jim ya Allah saya gak ada uang makan balik adekan ya bukan bisa biasa dibongkar ke abdiknya tadi lepas ah gak bisa maka kalian berada yang sisa kirlah bagi seseorang yang gak cinta sama Allah ini luar biasa ujian yang pertama yang ini yang gak iman yang gak benar-benar cinta sama Allah sehat tiba-tiba jadi sakit kaya tiba-tiba jadi miskin luar tiba-tiba jadi sempit bagi orang yang gak beriman sama Allah yang gak benar-benar cinta sama Allah itu yang tadinya kondisinya dia sehat tiba-tiba jadi sakit gimana kan maksudnya kan kajiannya kemana di TSD oh ya ada sewa ada karbonik ya itu kan baru keluar kerja ada potol-potol gini maka ini istirahat dulu lah ya berada yang sister killah lebih baik wafat di atas ranjian atau wafat di atas kajian benar lagi kajian sehingga wah biasa insyaallah musimul khotim daripada wafat wafat kita bahkan dalam pasaran kegeberan di kapal kegeberan termolam ragam syahid itu tapi kalau temen-temen naik motor kegeberan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala disusul dulu gak akan terima soh lojim ya Allah saya disusul dia kejar apa saya kejar kajian dia kejar apa usai susul dia orang yang gak beriman yang gak benar-benar cinta sama Allah yang darinya sehat tiba-tiba jadi sakit yang darinya waktunya luang tiba-tiba jadi sempit aduh aku tuh belum ngerjain tugas besok harus kerja ya besok gimana besok sekarang mau kekajian gak ya gini ya gimana aku tuh gak emas sama orang tua ah prek mencuk sadar dari yang waktu luang jadi sempit dari yang sehat jadi sakit maka yang tadinya kaya tiba-tiba jadi miskin kurban banyak yang mampu tapi tidak mau oligami banyak yang mau tapi tidak mampu ngomong gue ayo istri dikotok batu punggungan finger punggungan yang lainnya begini yang lain begini begini diomongin tapi gak dilakuin Allah ada pertanyaan Ustadz 5 menit lagi salah berada sister villa poligami banyak yang mau tapi gak mampu kurban banyak yang mampu tapi gak mau artinya cinta kita kepada Allah subhanahu wa'ala senantiasa dipertaruhkan nih serberapa besar nih dan teman-teman yang hadir di masjid malam hari ini ngorbanin waktu ngorbanin tenaga ngorbanin materi untuk sampai disini ini suatu kemormanan yang luar biasa yakin banyak ujiannya untuk sampai di masjid ini ada yang dimarahin sama orang tanya kenapa sih gak langsung gue disini aja ada yang saya yang mau pilih kajian daripada aku putus pada berapa itu juga ada yang masih luar dalam bekerja ada yang jauh-jauh datang dari berbagai daerah monteng helo gunung halu maksudnya water candle cililik fruit stone buah batu ada yang dari kompo with love ada? dari kompo ada? alhamdulillah pilihlah seorang wanita yang berasal dari kompo sudah teruji kesabaran panceng sabar maka tadi ya jadi di no jangan sampai kita fear ketakutan yang di dalam diri manusia itu sering biasa ada ketakutan tapi kita harus hukus habis ketakutan ini bukan menjadikan forget everything and run pergi dari masalah tapi face everything and rise selesai soal isa kita akan melanjutkan tema ini materi ini dengan bagaimana kita menghadapi ketakutan yang datang kepada diri kita sehingga kita lebih yakin pada Allah SWT kita lebih mantap di jalan Allah SWT mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi keberkat buat kita semua dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah SWT berapa menit lagi berapa menit lagi sudah berarti head up dulu sekarang oke berarti dari sistem vila kita ketemu lagi setelah selat subuh kita yang yang generasi kita ketemu lagi setelah selat isa dan mudah stay on the track tetap disini ya yang awam mungkin mundur dulu kan ya mudah-mudahan gak boleh lantuk dulu dan mudah kita bisa lanjut materi lebih berdalam dan kita akan berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari tadi berfikir berfikir dan berusaha untuk berzikir ternyata luar biasa bagi diri kita melihat kondisi kita pada saat hari ini pernah gak ya kita bersyukur sama Allah SWT benar-benar saya tadi mikir ya Allah saya berada di antara orang-orang yang bisa jadi lebih baik dari saya saya sedang berada di antara orang-orang yang bisa jadi lebih soleh dari saya saya bisa jadi berada di antara orang-orang yang lebih sabar dari saya hanya Allah sedang menguji saya menitipkan kepada diri saya untuk akhirnya saya duduk disini memantaskan diri saya disini padahal hina karena seandainya ada orang yang memuji wallahi dia tidak tahu siapa saya yang sebenarnya siapa kita yang sebenarnya gak ada yang tahu yang tahu cuman kita dengan Allah casing hari ini bisa jadi kita dianggap soleh dan solehat tapi kalau dijujur-jujurin ke diri kita sendiri oh tadi saya mikir Allah makasih ya Allah engkau boleh mengambil semuanya dalam diriku tapi engkau tidak mencabut iman dan islam Allah mudah memberikan kehendak cahaya iman dan islam kepada siapa saja yang Allah kehendak maka bersyukur kita pada malam hari ini kita memilih sesuatu yang baik dan Allah ridho kita memilih sesuatu yang dicintai oleh Allah dan ini merupakan hidayah yang teramat sangat besar dari Allah SWT ini disini hari ini mudah bagi Allah untuk mewafatkan kita dulu waktu kita masih bermaksiat dulu ketika kita masih sering ninggalin sholat tapi hari ini brother kita nikmat menunaikan sholat kita nikmat duduk meninggalkan kajian Allahu Akbar ini kenikmatan kak brother say thanks buat teman kita terima kasih buat teman kita karena teman kita ada teman kita yang sabar sabar ngingetin kita sabar ngedakwahin kita tiada henti sedikit demi sedikit walaupun kita berapa kali nolak datang ke kajian berapa kali kita nolak buat sholat tapi akhirnya kita bisa sampai disini say thanks buat mereka karena itu melembutkan hati kita terus terang berbahagia sekali membersamai ikhwan akhwat semua dalam proses berhijrah berbahagia banget ketika nemenin ikhwan dan akhwat semuanya membersamai melalui proses penguatan keimanan fear forget everything and run itu tidak berlaku bagi kita semua yang berlaku bagi kita adalah face everything and rise latahzan inna alloha manna sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita berada dengan sister villa semua di uji semua punya ujiannya masing-masing sampai ada ungkapan dari diri kita ketika mulai berhijrah mulai ke masjid mulai asik ketika di masjid mulai kanan kiri ngomongin kita mulai teman-teman kita ngehina kita mulai teman-teman kita ngejatuhin kita mulai kondisi kita mulai tidak membaik akhirnya kita dihadapkan pada pilihan yang sulit kalau saya lakukan ini saya bisa gak ya kalau saya begini saya bisa gak ya ya Allah kalau saya tinggalin pekerjaan ini bisa gak ya saya hidup ya Allah kalau saya nikah bisa gak ya saya ngasih makan sama istri saya sendiri aja saya sarapannya indomie indomie lagi indomie lagi ya malamnya oke jelly drink ya subuh tolak angin biar gak masuk angin bisa gak ya ya Allah saya usaha ini bisa gak ya saya begini hari ini manusia ingin serba yang instant du beres kaya du beres soleh du beres semuanya pengennya yang instant tapi ketika membersamai proses penguatan keimanan banyak yang akhirnya menolak untuk dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keimanan dalam dirinya padahal Allah menyertai keujian itu untuk muatin keimanan kita brother and sister villa dulu waktu ujian SD SMP kita datang gak kita datang padahal tau kita mau diuji SD SMP kita mau uas uan mau uan tuh kita datang tuh saat ke sekolah bayar bahkan SPP nya belum bisa ujian kalau belum bayar bayar lagi mau ujian dibayar bayar dan gitu datang ke kelas harus ngapalin harus belajar coba suruh siapa sekolah coba ujiannya didatengin sama kita tapi mohon maaf belum tentu orang lulus ujian sekolah tapi lulus ujian kehidupan walauhi belum tentu berada dengan sister villa ada yang tinggi gelarnya tapi gak jadi apa-apa cerdasnya akhirnya menyesatkan dia cerdasnya akhirnya mampu menjatuhkan kedudukan dia di mata masyarakat karena dia menganggap diri dia yang lebih pintar diri dia yang lebih hebat diri dia yang lebih kaya dan terusnya dan terusnya dan terusnya tapi ketika kita berusaha di dunia ini Allah menguatkan kita dengan senantiasa menghadapkan dengan ujian demi ujian face everything and rise hadapin semuanya dan kita harus hadapin itu semua mohon maaf hal-hal terkecil aja sesuatu yang menimpa sama diri kita sampai dengan hari ini sampai kita di tempat ini mungkin banyak untuk kita alami supir angkot yang gak sesuai dengan keinginan kita lah ibu-ibu sen kiri begok ke kanan atau misalkan tukang ojek yang gak pernah datang atau tukang ojek yang mapnya error atau yang kemudian ditabraku tukang tahu bulat atau kita dapet temen yang marah-marah atau kita apa ajalah ujian yang sampai dengan kita hari ini ini cara Allah untuk menguatkan kita brother and sister villa cuman terkadang kita gak ngerti ini bentuk cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala sama kita kita gak bisa ngatur semua orang untuk sesuai sama kita kita gak bisa ngatur semua orang sesuai dengan harapan kita keinginan kita kebutuhan kita gak bisa Allah datangkan temen yang cerewet ya terimain aja itu cara Allah untuk mengajarkan kepada kita agar kita ahli dalam mendengar Allah datangkan temen kita yang pemarah Allah ajarkan kepada kita bagaimana caranya kita buat sabar Allah datangkan kepada kita temen yang boros banget hidupnya Allah sedang mengajarkan kepada kita agar kita berhemat sederhana dalam hidup Allah mengajarkan kepada kita didatengin sahabat kita yang pendiem kalau ditanya udah makan belum mau makan dimana tuh yaudah makan disini aja ya kamu makan apa apa aja yaudah ini ya kok kamu mesen ini sih kan aku gak suka kan kamu tadi aku nanya kamu gak ngerti aku sih aku tuh suka cowok yang jujur iya aku mau jujur sama kamu kamu gak gendutin tuh kan kamu jahat Allah mendatangkan seseorang yang bawel sama kita punya hal begitu juga Allah mendatangkan seorang yang pendiem Allah datangin orang yang pendiem sama kita agar kita memang belajar untuk berkomunikasi banyak bicara mohon maaf ibu bapak ahah teteh brother and sister villa semuanya gak mungkin Allah menghadirkan sesuatu yang gak sesuai sama kita sebenarnya itu buat ngajarin kita suami yang begini begini kalem aja bu karena bisa jadi tiket surganya ibu ada di suami begitu pun sebaliknya tiket surganya suami ada di ibu menghadapi sabarnya ibu baru pulang ke rumah selalu buka pintu Assalamualaikum Mama Waalaikumsalam tadi Pak RT kesini nagir retribusi Pak RW tadi nanyain kemana aja rapat gak pernah dateng katanya Bapak kemarin ikutan jadi panitia kurban terus tadi PLN belum dibayar beras abis Mama T pusing liat Papa T gak gendutan dia nah ketika suaminya dilawan gak beres-beres brother and sister villa tapi ketika santai oh iya senyumin aja kan istri yang gitu enak bu soba ibu lagi marah-marah terus diliatin kenapa sih sayang aku T lagi marah sama kamu tau gak kalau lagi marah seksi mama-mama kalau lagi marah ngegemesin deh so tidur ngebelakangin kan sayang toel apa sih aku T lagi marah tau aku gak suka sama kamu sayang udah tuh jangan lama-lama marahnya aku T gak bisa kalau ngeliat kamu gak senyum coba senyum tuh minikopet kamu ma sayang apa lagi pap dengerin aku dulu gak aku marah kamu gak pernah ngertiin aku sun keningnya langsung aja tuh pap aku Tnya marah aku Tnya gak bisa kalau diginiin terus dihadapin dengan baik-baik enak tapi kalau dengan buruk-buruk wah oh Tuh mah anak itu belajar dari suami eh belajar dari orang tua marahnya anak keselnya anak celoteh-celotehnya anak ih belajar dari orang tua makanya anak sampai usia 8 tahun gak boleh dimarahin jangan dimarahin senyumin aja anak itu mah bukan sahayang bugabudak enak gue hunggul hari proses untuk mendampinginya enggak enggak jangan dimarahin saya sama anak saya usia kan se 4 tahun sayang sini sayang papa pengen naik pagar osok naik naik istri aku kan kaget ih papa jangan gak apa-apa gak apa-apa kebuk lebok sekurang kudungan rasaan maka yang namanya jatuh itu sebuah kepastian brother yang namanya kita diuji itu pasti cuman pasalnya ketika kita jatuh mau bangkit lagi atau enggak jatuhnya ini kita gagalnya pasti waktu lagi belajar jalan ketika kita belajar jalan kemudian jatuh putus asa enggak bayi kemudian bayi kita kenapa ayo berdiri mau-mau sakit enggak tapi bayi itu terus berdiri lagi udah berdiri dia berusaha untuk jalan lagi jatuh lagi berdiri lagi bahkan ketika dia lari dia belajar naik sepeda so keras kepala enggak nih manusia waktu kecil udah belajar naik sepeda bisa naik sepeda pengen naik skateboard udah bisa naik skateboard pengen di safarua kiki anda apa sih itu namanya inline skate udah bisa inline skate naik motor naik SD naik motor sekarang menggusti segera nanti kegeberan deh mau kebogoh nah deh udah ke SD kebogoh lihat udah gitu naik motor jatuh ya enggak kapok-kapok terus aja begitu tapi akhirnya di kehidupan gitu juga enggak sih ketika kita menghadapi kegagalan terutama dalam ujian keimanan maka yang diinginkan oleh Allah SWT kita bangkit kehilangan sesuatu apapun yang ada dalam diri kita mohon maaf mau pacar mau usaha ekonomi pekerjaan apapun yang hilang dari diri kita cukup doain lagi Allahumma ajurni Allahumma ajurni fi musibati wahlufli khairan minha ya Allah jadikanlah setiap ujian yang sampai kepada diri saya ini menjadi amal pahala bagi kami ya Allah dan berikanlah yang terbaik gantinya ya Allah gantinya yang terbaik artinya ketika mohon maaf ketika masih ada yang hijrah cinta kalau misalkan kita putus sama pacar kita yang udah 7 tahun pacaran SHG iya mah pacaran udah pacaran sampai 7 tahun orang tuanya udah deket wah udah rekat banget lah gitu udah kayak anggap aja rumah sendiri gitu terus dijual rumahnya marah pacaran udah 7 tahun kemudian putus terus dia bilang aku tuh gak bisa ngelupain dia dia tuh satu-satunya buat aku enggak brother and sister Allah sedang memberikan jawaban bahwa dia bukan yang terbaik buat kita begitu pun pekerjaan atau apapun yang hadir dalam diri kita seandainya ada harta yang hilang dari dalam diri kita dalam proses berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah itulah cara Allah untuk membersihkan harta kita seandainya ada kita mengalami perilaku yang tidak mengenakan dari manusia mengalami keadaan yang tidak menyesuaikan apa tidak membuat yang membuat kita gak nyaman ketahuilah bahwa itu cara Allah membersihkan dosa kita Allah selalu punya cara yang romantis untuk membuat kita senantiasa duduk bersujud dan menangis brother berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar sabar ketika diujinya ujian kita belum apa-apa belum ada apa-apanya dibandingin para sahabat bahkan belum ada apa-apanya sama saudara-saudara kita yang ada di rohingya brother ngeliat video mereka sampai lari-lari itu dikejar sama insya Allah lari-lari buat menyelamatkan nyawanya nyebrang nyebrang ke lautan sampai ada yang tenggelam meninggal bayi wah ya Allah kalau itu anak saya gimana kalau saya di kondisi yang kayak gitu mau kayak gimana Allahu Akbar ujian saya hanya masalah mau bangun subuh ya Allah bangun subuh bangun subuh aja repot kita mau datang ke kajian aja repot kita padahal salah satu pintu masuknya kepada kita yang mendatangkan pintu masuknya pintu masuk yang pertama yang bakal menjerumuskan kita di kehidupan ini dunia dan di akhir ada ajalu apa itu ajalu kebodohan ketika kita males mengejar ilmu beda ketika kita datang ke kajian hujan wah hujan datang ke kajian ini luar biasa ditempa keimanan kita ya Allah saya pengen datang ke kajian naik angkot panas-panasan gerah buka ada yang belum dicopet pas wah gak bisa bayar wah banyak ujiannya pernah gak kakang boni ketemusan pernah tapi luar biasa keimanannya yakin dia bener-bener ke Allah mau ke siapa lagi kan ketika itu bergantungnya ketika dia sadar semuanya datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa harus repot kita face everything and rise hadapin aja ini caranya Allah untuk membuat potensi kita lebih hebat lagi buat lebih hebat lagi saya kemarin posting saya posting kan followersnya udah 10k ceritanya ya tapi kan pengen cerita tapi gelo baru 10k ngapain dibanggain ya kalau Rasulullah punya instagram gimana coba followersnya luar biasa itu ayo orang yang sombong gak boleh maka saya posting ayo teman-teman brother and sister vila kirim saya saran masukan kritik gak apa-apa sok yang pedas gak apa-apa kirim supaya saya bisa mengintrospeksi diri saya sulit kita mengintrospeksi diri kita kan padahal kalau kita lihat cermin yang keluar muka siapa syahrini enggak kan muka kita teh ketika kita melihat cermin yang keluar muka kita ada cile ih ada cile ambil marahin cermin enggak enggak pernah kita kemudian ketika ngaca lipstick ibu disini bablas terus bilang sama cermin cermin dusta pembohong enggak artinya kita menerima nah itu yang diperlukan sama diri kita ketika kita perlu nih dikoreksi sama sahabat-sahabat kita kita perlu dikoreksi sama saudara-saudara kita supaya kita lebih mantep keimanannya bro bro gue lihat antum semangat banget sholat lima waktunya tapi sayang bro belum ke masjid nyesek ya itu biarin udah proses gak usah gitu terimain aja ngulangin lagi ya hijrah itu kan berproses berprogres sedikit demi sedikit naik terus itu proses berhijrah kita ujian itu menguatkan keinginan kita dalam berhijrah sebenarnya kuncinya cuman sudah diberikan kunci jawabannya yang sama Allah subhanahu wa ta'ala coba sebutin huruf-huruf dalam abjad A B terus terus sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad A B J A D selesai cuman kita mari wuh soh konek gak sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad A B C D E F G H I J K L Sampai Z padahal jalan keluarnya cuma lima sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad A B J A selesai kenapa jadi repot kita was ta'inu bisobri was sholah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu indallah ala kabir latun ila ala khasin sesungguhnya itu memang berat kecuali bagi orang yang husu yang bagaimana yang mereka benar-benar yakin kepada Allah SWT apapun yang menimpa dirinya apapun yang terjadi pada dirinya ini semua datang dari Allah SWT gak mungkin Allah mencelakakan hambanya ini ada cara terbaik Allah kepada kita ini cara Allah menyapa kita ini cara cintanya Allah mengungkapin cintanya sama kita Alhamdulillah Allah yang maha cinta senantiasa tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya maka diterima ketika diujian seperti apapun semua saya yakin dalam semua diri kita hari ini punya ujian-ujian yang bikin kita nyesek kadar ujiannya beda-beda kita gak bisa nanggap ujian seseorang ini ah baru digituin gitu gak bisa wah baru diputusin putusin mah urusan si Min padahal Manena pernah rek bunuh diri pas diputuskan setiap dari kita pasti pernah mengalami posisi itu posisi ketika kita ngerasa ujian ujian kita ngerasa paling berat paling berat tapi di atas langit masih ada langit yang harus kita lakukan adalah senantiasa mendaki terus karena mendaki lagi sukar maka tipe-tipe pendaki yang pertama tipe fighters champers yang ketiga climber fighters senantiasa mereka gak mau sama tantangan diem aja dia mah gak tertantang untuk melakukan apa-apa sok ajalah ke masjid masjid sholat-sholat sok-sholat-sholat nitip lah gitu ya sok-sholat aja sok-sholat udah bosen aku sholat gerakannya gitu-gitu aja terus harus pake jumba gitu kumahasih sok-sok ini dia yang gak mau cari-cari masalah nih cari-cari tantangan dalam hidupnya mohon maaf fighters udah lah segitu aja hidup malah ada champers rada mendingan ini champers dia seneng ngedaki tapi kalau udah dapet posisi yang rada enak udahlah disini aja lah oh jauh nah disini aja enak warung dekat toilet dekat gitu kan biasanya kalau camping kita kan ngedaki aduh sakit perut eh dimana ya nih dikasih pacu kan repot ya tipe champers ini dia di tengah-tengah senengnya di zona nyaman ah cukup lah yang penting saya sholat ngaji ya udah cukup lah buat saya enggak ketika kita ngedatengin ke kajian kita ngedakwahin temen kita bro bro ayo bro sholat bro wah mananya so suci banget sih daripada lu so kotor pake rinsul bro bro ayo bro kita ke masjid yuk ada kajian tuh kajiannya siapa kajiannya Kang Boni ah enggak males nanti gue disuruh putus apa len soalnya foto orang ayah dikiriman ke mantan AKB kan nih mantan aku mantan aku mantan aku semuanya ngirimin foto Kang Boni mantan setiap aku putus gara-gara Kang Boni wah itu motivasi pacarnya kalau dateng kajian rakyat ngebunuh orang sih semoga dilindungi dari penderitaan jomblo yang sakit hakiti ya bro bro ayo ke kajian yuk aduh males nih ayo aja aku jemput bro bro ke masjid yuk enggak enggak punya uang iya cancelingnya gue yang traktir deh maka berada dengan Sisterville lah ketika yang namanya ujian sederhana jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu ah teori itu doang Kang sabar dan sholat sabar ini yang progresif dan aktif bukan diam maka tipe climbers terus menanjak dan terus berjuang untuk sampai ke puncak maka yang kita perlukan alhima aliyah cita-cita yang tinggi untuk sampai ke puncak seandainya hidup kita enggak ada cita-citanya lemah hidup kita berada coba lihat sebenarnya kita mohon maaf ya saya kesini lagi kesini lagi tapi ini buat motivasi kita seandainya kita sebenarnya kita mau enggak sih nikah bisa jadi kalau dicek sebenarnya belum pada pengen kan masih ada ada tandingan tandingan yang kita lebih cintai daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala kita khawatir kalau kita nikah nanti istri kita dikasih makan apa ya beras lah nasi lah masa hu'ud keroto ini istri atau mujair aduh kalau saya nikah nanti aduh saya harus aduh katerin kong pras maaf pusing gedung aduh gimana undangan yaudah di KUA klik ketemuan deal tilu menit jadi saya terima nikahnya dah gak usah repot-repot nikah sekarang kok jadi repot ini jadi sulit orang pacaran dibawa sama pacarnya sama orang tuanya diijinin pacaran 7 tahun maksiat semua itu isinya anaknya diapa-apain didiemin nikah aja pu saya mau nikah hmm 30 juta lebih murah pacaran makanya jangan aneh kalau banyak yang milih pacaran gratisan mayan ih ngeri ini pebogohan sekarang apalagi LGBT gak takut lesbian gay bisex transgender gak kebayang cowok sama cowok kawin pas sun-sun kening happy birthday makasih ya makasih ya kamu udah nemenin perjuangan aku sama ini lalaki jeng lalaki sok nganatan ngalina sahaya ngebacok kan kalau cewek sama cewek ketemuan dari jauh eh sister eh sister pelukan sun pipi kiri pipi kanan ini laki-laki eh bro eh bro sun pipi kiri pipi kanan keeng bro ya ih ya Allah astagfirullah aneh sekarang ini bener Allah mah gak pernah ngeboong Allah udah sebutin semuanya saya jadi lebih hina daripada binatang ketika manusia sudah tidak mempergunakan akalnya untuk sampai kepada ketundukan patuhan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bener-bener yakin sama Allah yang namanya iman yakin seteguh-tegunya yakin di dalam hati yang memang sudah dibenarkan hanya Allah yang menciptakan saya hanya Allah yang mampu menolong saya Allah yang sudah berikan semua kepada saya rejeki semuanya jodoh semua sudah diatur bismillah ya Allah tugas saya adalah mendekatkan diri saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tugas saya adalah bagaimana memperbaiki diri saya untuk lebih baik kepada Allah jadi sebenarnya bab nikah tadi kayaknya kita belum bener-bener serius deh pengen nikah kayaknya kita bener-bener belum serius deh pengen minta jadi orang yang terbaik sama Allah seandainya kita bener-bener serius rasa-rasanya tiap hari kita pasti baca Quran deh kita pengen lebih deket sama Allah rasa-rasanya kita pas ngong azan kayaknya rada uh asik nih azan nih gitu rada beda gitu brother mohon maaf ya kalau kita cinta sama seseorang itu deg-degannya enak ya pernah ngerasain gak ada seseorang yang kita cinta kita suka sama dia kita suka loh sama dia terus dia ngelewat itu enak ya ngeliatinya tuh kayak si Dewi si Dewi dunia sehatannya asli namang he wah nahon sih surah bisu kan ketika ada seseorang yang kita cintai kalau kita ngeliat seneng banget tuh apalagi kalau dia juga cinta sama kita wah luar biasa nikmatnya itu brother pernah mikir gak kalau Allah cinta sama kita dan kita juga cinta mencintai Allah pengen gitu kita dapet rejeki untuk lebih cinta sama Allah memang hanya Allah yang kita utamain masalahnya kita azan kita denger azan kita denger tapi ada aja alesannya kita kagok lah bentana kagok ya ya Allah sedangkan kita berharap surganya Allah subhanahu wa ta'ala janganlah kita menjadi orang-orang yang fasik ketika kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan menjadikan kita lupa kepada diri kita sendiri berada dan sister vila maka seberat apapun ujian kita balikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terimain sabar ya Allah sabar yang aktif ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan itu membuat kita lebih pengen menangis dihadapan Allah menangis bersyukur ya Allah ujian ini ya Allah yang datang kepadaku mudah-mudahan jadi penggugur dosaku ya Allah ujian yang datang kepadaku ini ya Allah mudah-mudahan menguatkan keimananku ya Allah ya Allah terima kasih ya Allah engkau telah menghadirkan ujian ini kepadaku artinya engkau begitu cinta kepadaku ya Allah dan ketahui lah ya Allah sesungguhnya aku pun mencintaimu ya Allah sujud sama Allah bertobat kita sama Allah minta benar-benar tobat tobat dan nasuha perbaiki tobat kita mungkin kalau disebut kita sudah berhijrah tahun kapan kita berhijrah tapi kalau ditanya lagi sudah benar kita benar-benar sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tobat yang sesungguh-sungguhnya semurni-murninya tobat karena kita diperintahkan untuk Allah perintahkan kepada kita untuk kita menghambal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita benar-benar memurnikan semurni-murninya membersihkan sebersih-bersihnya kotoran yang ada di dalam hati kita berhala-berhala yang ada dalam diri kita untuk kita turunin sampai yang akhirnya yang kita cinta hanya Allah yang kita mohonkan pertolongan hanya Allah subhanahu wa ta'ala seandainya Nabi Musa alaihi salam tidak bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak yakin kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pastilah Nabi Musa alaihi salam sudah berhenti berlari jauh dari datangnya jauh dari laut itu karena sudah terlihat sama dirinya oh disana ada laut yaudahlah saya disini aja ngapain saya lari kesana ada laut kok pasti saya titul tapi tidak yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam beliau terus berlari berlari terus berlari sampai di ujungnya di ujungnya itu sampai siapa lagi yang bisa menolong saya hanya Allah tongkatmu ketruken weh membelah seandainya ketika ini kita melihat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membelah laut bagi Nabi Musa alaihi salam maka begitu juga dengan kehidupan kita mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan segala urusan kita segala apapun yang terjadi sama diri kita asli nak mudah ketika kita benar-benar yakin sama Allah Bismillah ya Allah kita yang tugas kita perbaiki taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi kita dapet ujian nimpah sama diri kita apa kita jadinya berkeluh kesah sama Allah Allah kenapa gini kok gini tanpa sadar kita mengeluhkan kondisi yang sedang kita alami hari ini Kak sharing dikit ya ini dikit lima menit lagi mau masuk tanya jawab atau curhat saya curhat sebelum saya menikah kacau juga Kak 2012 itu Kak saya nikah 2012 dari ateis kemudian masuk ke islam beratkan saya baru merasakan yang namanya nikmat iman dan islam itulah nikmat yang paling besar 2012 saya baru merasakan ya Allah ini 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 bahwa Allah sudah memulih kita memulih kita untuk masuk ke dalam subhanallah tinggal kita yang benar-benar sihat sama Allah nikmat ya Allah nikmat 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 disangkat 24 tahun cari pencarian 24 tahun pengen lebih dan keadaan sama Allah subhanallah baru dikasih jalan dikudah 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 diujikan harta saya apa saya ditipu kan dulu saya kerja kita norganis habis tata istri ambil memberikan motivasi pak jangan sedih semuanya hilang harta mobil motor rumah orang tapi ingat pak apa punya ikman punya islam apa bisa apa bisa lanjut nanti saya ya Allah nikmat menikmat sampai kata istri saya terima enggak kalau ini cara Allah untuk membersihkan harta papa ini cara Allah untuk menghampus nasa-rasa papa terima enggak pak terima pak insya Allah terimain aja semua ujian ada akhirnya yang saya bikin tenang kita bikin tenang semuanya adalah ketika kita ingat kita punya Allah kita enggak faham cintanya Allah jadi hari ini kita jadi repot hari ini kehidupan penuh dalam setiap saat dalam hidupan padahal Allah senantiasa ada Allah tidak benar meminggalkan kita cuma kita yang sedikit dengan Allah seandainya berbicara berasyukur kepada Allah yang pernah memarahi anak kita bersyukur masih punya anak kita jangan pernah kesel orang tua kita bersyukur kita masih punya orang tua jangan pernah merasa berci sama ayah kita karena kita tidak tahu berapa besar pengorbanan ayah kita buat kita perlu peringat dalam perjualannya kurang tidurnya jangan pernah meneluh tentang pekerjaan karena kita masih memilih pekerjaan jangan pernah meneluh tentang seberapa besar penghasilan yang kami dapatkan Allah yang maha tidak pernah membiarkan hewan sekalipun tidak ada rejikinya apa jangan pernah meneluh tentang kehidupan kita yang kita terima saat ini karena ini cara tercantik dari Allah untuk kita lebih dekat sama Allah kalau mau dipikir jangan mengapa tentang harta kita yang sedikit saya maka punya apa apa saya cuma punya ini punya ini saya cuma segini Allah sayang engkau sedikit dihisapnya punya mobil berbang gede mobil dua motor banyak harta di rekening bang 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 dihisap belum baju baju saya nunggu baju kita jadi dilemahi yang dipakai makan cuma ini Allah kalau dihisap gimana nunggu tadi kita ketika kita bersyukur sama Allah SWT kita apa yang kita dapetin lagi makasih saya gak boleh sombong kita gak boleh sombong seandainya kita adalah seorang pendagi naik gunung di atas gunung nanti kita lihat orang yang di bawah gunung itu kecil tapi orang yang di bawah gunung melihat kita pun kecil hatinya kita gak ada apa-apa pesawat terbang tinggi semakin tinggi pesawat semakin kecil orang yang terlihat ini begitu keimanan semakin tinggi keimanan semakin kecil kayak kembali dunia kemudian 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 menjual kemudian konyol karena kita yang ada kita bawa di Amazon maka berada dengan sistem bahagia bahagia ketika kita di uji bahagia itu cara dari Allah subhanahu wa'ala menyapa kita agar kita sujud sama Allah subhanahu wa'ala itu cara Allah seandainya seorang ahwal kau dihina kerudungmu kau dihina dihina dengan hijabmu kau dihina dengan cadarmu sabar itu cara Allah untuk memuatkan keimbangan kita seandainya kau dihina oleh orang-orang wanita yang ada di luar sabarlah Allah sudah menempatkan di tempat yang berada jangan jangan berharap dengan pujian manusia jangan pernah berharap dengan penilaian manusia kami berharap penilaian dari Allah subhanahu wa'ala dinilai sama manusia soleh tapi kalau Allah tidak soleh rugi menitilai sama Allah sebagai seorang yang beriman walaupun dihadapan manusia sepertinya terhadap ajal yang Allah nilai keatuan hari kurban kenapa sih orang yang benar-benar berkurban karena Allah subhanahu wa'ala dan berapa orang yang belum sanggup berkurban itu menangis android bisa ganti kan handphone bisa ganti belanja sehari-hari sebulan bisa ganti ganti kurban setahu sekali gak kebeli Allah bertombak kita berada nah ini kita diingetin sama Allah subhanahu wa'ala supaya kita lebih mungkin menghadapi wujudnya face everything and rise maka setiap gerbang suksesan itu diukir dengan pengorban dan perjuangan tidak akan mungkin tertakutan kalau setelah dinokan seandainya Muhammad Al-Fati tidak melakukan upaya luar biasa sampai dibatasi kemampuan manusia syarat memperjabatkan perangunya kualitas bukit gak gak terbaik seandainya kalau Indonesia gak benar-benar yakin kepada Allah subhanahu wa'ala gak mungkin berani kembalakan perangu kapal-kapal dibatang untuk menaklukkan andalusia seandainya ada yang masih menginginkan dunia dan kehidupan kalian menikmati dunia sok silahkan pulang aja tapi gak usah pakai perahu berenang aja daripada kalimatisiasi yang mending kita mati mulia dihadapan Allah subhanahu wa'ala siatakul Allah makanya namanya ekspresi dari diri kita tentang menghadapi ujian semakin semangat semakin terbakar kita gak jadi lemah gak jadi kaya ada doanya yang 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 berkutus supaya dia dikumpulin sama orang-orang yang senantiasa memotivasi kita bukan ngejatuhin gak enak itu ngobrol sama teman-teman gitu mau kemana ke masjid wah gak enak tapi kalau kemana ke masjid ikut juga saling ingetin enak kalau tidur bareng sama teman-teman di rumahnya teman alarmnya layak yang bangun yang bangun yang kita orang-orang lain yang bangun kita kadang alarmnya kita yang baru bangun orang lain ganti alarm makanya sabatul mau ibu-ibu ganti ringgutnya jadi ibu-ibu tetangga disahkan yang mimpi padahal suaminya manong buka anjing wakil asli brother sis yang ini gimana ketika gimana nikmatnya masih gantung kepada inilah lezinha panun anjing stt padan zel anjing number inilah la terkarku or atasenu wabsiru bil jendan bil jenna did yun dump to n癢 n robbery i i i semuanya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan dia benar-benar yakin kepada Allah Allah mengatakan kepada mereka janganlah kalian takut janganlah kalian sedih berbahagia dengan surga yang sudah Allah janjikan sementara kehidupan kita lahir nanti kita nih kehidupan kita yang sebenarnya setelah dari kita maaf siru biljad biljad adalah dikuntung-kuntung spesial buat orang-orang yang banyak berkorban banyak berjuang, banyak diuji dari sana sini untuk kemudian dia tetap di jalanan Allah sebetulnya berada ya sister vila satu dua pertanyaan yang kita boleh satu dua curhatan ya silahkan seadanya ada pembinaan silahkan pembinaan jangan juga ya orang boni, orang boni, orang boni, kaset orang janganlah satu dari ikwan yang satu lagi dari pria baik, sen, sedang kita sisi sisi jauh yang ada orang baik hanya informasikan dulu ada beberapa informasi yang akan disampaikan untuk yang pertama insya Allah nanti di bulan Oktober setiap malam minggu ini 4 kali malam sebulan untuk kajian gameplay akan rutin gitu ya jadi dari mulai bulan Oktober akan rutin dipulai 4 kali dalam sebulan jadi malam minggu akan rutin insya Allah kemudian yang kedua dibubah juga untuk kerelawan kepanikian di Transudio Bandung jadi bapak ibu atau rakan-rakan sekalian silahkan yang ingin beramal di Transudio Bandung kemudian juga yang ketiga kami informasikan untuk kajian gameplay ini kembali di agendakan dilaksanakan atas kerjasama komunitas Reza Arifah Muda dan juga DKI Transudio Bandung dibawah bimbingan Majelis Tafim Reza Arifah jadi untuk kajian gameplay ini tidak milik perorangan tidak dikitar sumber jadi ini dibawah bimbingan Majelis Tafim Reza Arifah ini pesan dari panitiannya kemudian yang berikutnya ada kajian rumah ku syurga ku insya Allah dengan sumbernya dibawah juga ini hari Senin 11 September teman-teman 2017 mandarinya dengan Cinta Kampurai Pildonya insya Allah ini jam 8.30 silahkan bicara tentang waktunya baik langsung ke realitasi curhat ada sebenarnya hadisan yang mana? yang mana? yang mana? oh ya boleh silahkan yang mana? siapa kan? Ucub Yusuf Yusuf apa? Yusuf Abdul Aram Tua Kasih Tua Kasih Tua Kasih ini menyesali gitu kan Yusuf gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada dua hal yang ingin saya tanyakan bila aku berdenang yang pertama dalam suara ala serut dijelaskan bahwa kita supaya tidak termasuk dalam warahmatullahi wabarakatuh kita harus menasihati dalam yang haf dan kesabaran malam nah berkaitan dengan tema kecil malam ini bagaimana cara yang baik untuk kita dalam meraksanakan perintah Allah tersebut terutama kita meraksanakannya dalam lingkup keluarga kita orang tua kita terutama cara yang paling baik supaya tidak terkesan kita menggurui kita bermaksud untuk meluruskan akidat orang tua kita yang misalnya ada yang apa yang keliru dari ajaran Al-Quran dan seharusnya suara suara luar biasa tadi ada dua hal ya ada dua pertanyaan satu lagi sama berkaitan dengan tema kecil malam ini dan juga berkaitan dengan belum nikah apa apa? belum nikah belum nikah ya? belum kenyataan sih ya ha 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 Cuma mempersegah saja. Misalkan kita punya berniat untuk pernikahan dan menyegerahkan menikah. Tentu dengan niat karena perintah Allah dan menjauhi jinnah itu. Tapi orang tua kita belum mulai setui misalnya. Dengan alasan yang secara urbian, memang logis, secara umum. Misalkan kita diharuskan untuk menyelesaikan studi kita. Korban iklan ya? S2 dulu atau 3? Terus orang tua kita meminta kita untuk bercukupan terlebih dahulu atau sebelum mereka. Itu bagaimana kita menghadapi. Oh, dia itu untuk kanyang-kanyang itu. Orang fokus kepadu malah dari nanti. Karena itu terlihat yang lagi origin gitu. Itu yang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa ini ada jarak. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk kemudian Allah menguji setiap manusia agar Allah tahu siapa yang sih yang terbaik amal ini. Yang menariknya di ayat ini Allah tahu siapa yang disebutkan pertamanya kematian. Artinya ketika berbicara demi masa ada hidup ada mati sampai kepada kematian. Di antara kehidupan dan kematian ini banyak yang kita lalui. Kesedihan, kesenangan, kebahagiaan. Apapun kita dialami di situ tuh. Setiap manusia mengalami itu semua. Cuma artinya poin yang pertama. Manusia terikat masalah waktu. Terikat masalah. Mau gak tahu pasti akan berakhir. Makanya kalau di olah bawa mautah, sing inget manusia. Kalau di Sundaimana jadi sing sahawai, sing inget. Oke, ya ada. Nah, mengkoloknya gitu. Ada yang nanti gak itu. Anggap lebih jika ada. Ayo inget manusia. Ingat setiap manusia itu bakal mati loh. Ingat loh, bakal mati. Maka yang maka lihat Rasulullah SAW sebelum wawannya berpesan kepada. Ingatnya yang disebutin. Ada dua kezat yang aku tinggalan ya. Salah satunya yang senantiasa pandai berbicara. Itu lakukan dari sunnah. Dan yang senantiasa diam. Itu adalah kematian. Maka baik bagi seseorang yang senantiasa mengingat tentang kematian. Tapi bukan jadi ingat mati kemudian ngerong diri. Beli kain kapal sendiri. Misal beli sendiri ya. Beli kuburan sendiri. Tapi yang namanya diingat kematian. Dia aktif progresif untuk senantiasa berprodukti hidupnya. Produkti hidupnya. Karena dia tahu. The day we're found gitu ya. Hari itu bakal datang tentang kapan. Gak tahu. Karena ini bukan film time. Just think the delay. Kita ada waktu di sini ya kan. Si sawakut tahu sejauh lagi. Wah, pepok. Kasian yang kaya raya kan. Gak mati-mati. Ya kasian yang ribu juga sih. Tapi sepertinya manusia ini dirahasiakan kematiannya. Agar apa? Agar Allah tahu islam yang memanfaatkan konten ini terbaik. Maka disebutnya wal asri inal insana fi luluri. Maka banyak dari manusia yang gak pandai ngejangai waktu. Makanya kenapa sih? Futur itu tegak dengan kukur. Malas. Malas itu kan artinya tidak pandai dalam pengelola waktu. Bebes aktivitas. Kerja dari Senin sampai Sabtu. Mingku tidurnya dari sampai subuh sampai asap. Wah, biasa. Balas dendam. Wah, tidur. Main game. Wah, Dota. Dota 2. Apa lagi? Point lane. Wah, seharian, tiga harian. Sampai ada yang meninggal di game online. Wah, syahid. Wah. Bagi-bagi waktu. Aku ini seneng main game. Seneng, tapi bagi-bagi waktu. FIFA Football Manager main. Tapi yaudah, berusaha lama-lama. Set, dan beres. Set, beres. Mobile Legends main sama ya? Polo aja aku main. Temenin aja, kan? Jadi nanti level terus ya. Mobile Legends mau main, tapi ya proporsional aja. Jangan sampai main game. Tapi Quran kan dibaca. Jadi kayak musik gitu ya. Musik gimana, kan? Hubungnya. Ah, sederhana aja. Aku pun. Lu ya harus macam, kan? Ada yang ingin ke musik? Atau macaburan gitu ya? Kalau sekiranya lebih banyak, bagus macaburan. Aku macaburan. Eh, seringnya musik, ya. Dengerin musik. Tapi kurang, gak hafa-hafa. Tapi lirik lagu, pada hafa. Tapi kalau karboni ditanya lebih lagu, hafa. Apa lirik lagu? Aku ngamarin, pas tadi Garut, aku kan barangnya semuanya. Tapi ya, habangnya. Ke hargaan dari gulunda hari Senin, sama Selasa. Aku hari lalu, Selasa. Terus aku cerita. Tanya tentang ustad, fee-nya berapa. Bayarannya berapa. Aku cari. Aku tak tahu, aku akan cerituan. Tapi gini aja logikanya lah. Ada penyanyi dandur. Kasih alamat palsu. Dibayar 30 juta. Ustad, tapi alamat kebener dibayar sama rakyat. Semua manusia rugi, ini not nih. Semua manusia itu rugi. Yang mereka gak pandai mempergunakan waktu. Dia gak bisa memilah dan memilih. Mana yang harus dilakukan? Mana yang gak harus dilakukan? Mana yang baik? Mana yang penting? Mana yang urgent? Udah gak bisa tolong nih. Maka penting yang namanya mapping mind. Nanti lah ya, seolah bagian yang lain, kita mind mapping. Mana yang penting? Mana yang biasa aja, mana yang urgent. Seolah di mana? Di urgent, di penting, atau di gak penting? Ini nanti bisa mengeluarkan nih. Kayak sekarang, malam minggu. Nongkrong sama temen. Atau kajian. Kalau kita mantep keimanannya. Tau, hati, hidup. Pasti kita pilih kajian dari. Seandainya di kajian ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dan seolah kita dapatkan, ini kemuliaannya luar biasa. Orang yang berkajian, kumpul kayak gitu. Seandainya ketemu sama Tuhan, saya ngobrol nih sama temen saya aja deh. Pastikan, kalau orang-orang punya kita sama temen, dakwah. Gitu. Gak cuma, ha ha ha. Wah ha ha. Baru di jam ini terakhir deh. Di pet-pet, nguyuk nanti ada wain-wain lagi. Dari penggunaan di sini. Diamnya aja masalah. Diamnya aja banyak bahar. Maka banyak manusia yang wala yang mempergunakan waktunya. Dia dapatkan dari penggunaan waktunya. Sehingga terjerumus akhirnya di dalam jurang kemalasan. Karena ada doa yang intinya. Dia mengubahkan sedikit doa. Cuma tidak malas-malasan. Kemudian. dan ilman ilmu amal beriman kepada Allah kemudian kita berilmu cari ilmu semua dimanapun kita cari beli bukunya dengerin di youtube wah luar biasa dulu-dulu kita banyak strategi FNI untuk bahasa kita bisa masuk ke anak muda bahkan kita bisa pakai lagi buat keluarga dakwahnya kan sederhana listannya listan umum gitu kosakata kosakata umum jadi mudah gitu kan kalau misalkan kita dakwah sama teman ya ada 3 ada 3 ada 3 ngomong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi kan kalau misalkan bayangnya usaha lagi enak ya kubraat maksudnya kubraat tapi teman cipu kubu teman cipu ternaun sih ingat ternaun aja kayaknya kan gitu ya kayaknya kalau ini rada-rada mirip ya gak apa-apa ini yang berikutnya gila tadi kamar teman cipu iman ilmu aman gak ada artinya sebuah iman kalau tidak ada iman saya iman kalau gak ada aman bengket ku elmu gitu seseorang yang tidak istiqomah bisa jadi bukan kalau kalau sholat sunnah sebelum itu lebih baik daripada dunia dan selisinya sumalat berada asli kalau tahu untuk kemuliaan sumuh sholat sumuhnya aja sholat sunnah sebelum sumuhnya aja lebih baik daripada dunia dan apalagi sumuh kebayang gak gak kebayang rinding kukil semangat makanya ketika sumuh Allah 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 kita bersemangat dengan di mana maka dengan doa kepada orang doa doain dia dikasih contoh tetap bersikap baik seberapa kali ini doa 169 kalau tidak saya kalau berkata Allah Allah kalian berlaku lemah terhadap mereka siapa pun yang dikatakan seandainya kalian mesti dikatakan berlaku setelah mereka akan menjauh dari kita maka maaf sama mereka yang belum berhijrah biar adik proses mereka jangan langsung ketemu sama yang maupun kau maupun jauh baru dapur maupun jauh takut sedikit sedikit gitu ya ajak ngopi dulu kalau main ke rumah nya ikut ngecas nanti cantainya tinggalin eh bro gimana di rumah charger ketinggalan oh iya tergol ke rumahnya nanti nanti badan ke rumahnya chargernya di bawah tas tinggalin bro bro di rumah tas oh iya di rumah lagi kita ngobrol lagi bro bro ketinggalan di sana lagi oh apa dompet omong ada apa masyut itu rumah langsung sabar khusus asyik bahas tentang jauh anak muda dengan suara anak muda yang lembut santai misalnya Allah yang kita bahas terus tadi pertanyaan kemudian kita jawabnya di orang tua beda antara orang tua ke orang tua yang di atas kita karena kalau di dawah ini kayaknya menggurui itu ya gak enak jadi nih kalau yang sepataran gimana kasih contoh kalau di ini lo suka memori kalau yang seumulan lo suka gitu ya tau bolehnya lo gimana dulu ini jadi baik mereka kita jodoh wah Allah si apa jadi mau ikut mereka kita bongkar bongkar capek ke bawah kita berikutnya pertanyaan yang kedua bagaimana kalau saya ingin menikah kemudian belum ada jodohnya itu salah salah orang tua ada dua ada ini ya ada jadi orang tua yang ini menggunggu cukup dululah ya maksudnya cukupnya orang putih gimana batasnya dan gak akan pernah cukup enggak menikah maka akan dicukupkan sama Allah seorang sendiri memboros kalau menikah maka akan ada ada daging-daging pak beras abis pak insyaallah ada beras abis ma'am Allah akan islam pak masih kosong enggak ada sengah orang putih orang putih orang putih orang putih orang putih ya kira sama Allah jangan gitu makanya yang namanya ketika sudah menikah luar biasa kan oleh jadinya wah asik deh aku biasanya bahas di kajian penjual mana bab-bab tentang menikah ya istiqomahin cinta kita sama Allah ya konsisten dalam dulu pakai mantan mantan itu boleh diingat boleh manis dalam istighfaran itu kan sebenarnya jadi ingat mantan next oh ngapain saya ter dulu nonton di bioskop paling pojo itu ya jadi ingat hal ini paling males jadi lalu kita jadi suka pengen ketawa ada ingat kebodohan kita dulu ya 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 Allah toh apakah buat pahalamanmu tadi itu apa lagi satu kakak belum cukup terus tadi yang oh iya mau bagi iklan yang S2 atau Nika ya aku sudah memutuskan jadi dia memutuskan karena kosmetik sebenarnya salah kalau mudahnya petunjuknya kosmetik memang jadinya pilingnya begitu saya kuliah dulu kalau mudahnya petunjuknya Al-Quran dan As-Sunnah siapa yang dia beli nikah dulu emang suaminya bakal terlarang kalau dia mau S2 lagi manggah kata suaminya enak dia bisa tinggal bareng sama suaminya ada yang melahirin suaminya ditraktir sama suaminya kuliah dibayarin punya anak lebih cepat coba wah karir kuliah kuliah sampai usia 30 tahun karir 40 tahun ini ini menurut 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 enak masih muda benar-benar yakin sekarang minta kayak istri saya kan gitu saya ceritakan tapi jangan bilang bilang istri saya ini rahasia kita berdua tapi wai ya Allah saya ingin menikah seandainya menurutkan saya yang melanggar saya maka saya akan terima datang di orang tapi ketika sudah benar-benar yakin minta sama ya Allah saya akan menikah siapapun yang datang akan saya insya Allah ketika dia baik dia cinta kepada kan tadi doanya yang tadi ya sering saya sebut ya Allah 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 kita minta dideketin sama Allah yang tidak cinta sama Allah ketika orang tua kita belum membuka hatinya buat menjalani pernikahan kita menikah maka kita buka cara pandannya satu yang tugas kita itu bukan memantaskan diri dihadapan orang tua atau cawan tapi memantaskan diri kita kepada Allah ya bukoli bal su sang pembulan balik hati manusia untuk membalikan keadaan untuk membalikan pemikiran mudah bagi Allah sebagai orang tua kita fokus deketin Allah doa sama Allah beres sholat doa jarak antara sholat doa kita sama Allah yang mudah orang tua saya dilebutkan hatinya ya Allah mudah orang tua saya dibukakan hatinya agar saya bisa meningkat cepat ingat cepat atau larga masalahnya kalau sudah Allah tentukan gimana perusahaan kita ya ya begitulah milik kita tapi kalau misalkan kita di enggak-enggak juga ya di enggak-enggak juga ada yang jadi ada yang bingk itu jadi yang di by accident kan rengkot ya orang tua gak pengen anak-anak yang muda ya hamil muda kan mas suami gak apa-apa kalau kucing kucing membeda-beda suami kalau masih disusui semuanya kelahan-kelahan ada di awal singa lu pernah kucing awal singa atau ada kucing di bangun bersalinannya Allah ini gak ada seduk kemarin kucing tetangga kayak ada kucing saya yang ngelajirin kucing orang kecet rumah saya anak ini lah itu nyariin itu kunci dari manusia di poro joli dibuang jadi sudah tidak sudah tidak manusia sebenarnya manusia banyak karena hilang lebih usah dari kunci dari ewan jadi mudah-mudahan kejauhan jadi fokusnya kita ada akun baik untuk akun silahkan ada yang boleh tanya baik satu lagi silahkan selamat selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir terakhir akan mau tanya ini kan saya tahu kalau perjodohan itu jodohan kita itu sama Allah udah hidupkan dalam kita masih di dalam manusia itu kalau gak salah 4 bulan ya itu dan kita akhirnya nikah terus kalau perjodohan itu itu kan berarti 4 jodohan ya sama yang di dunia itu pertanyaannya banget warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih wa rahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh dan perjodohan itu sesuatunya di kensinya Allah Allah subhanahu wabarakatuh maka terakhir Allah itu sesuatu apakah Rasulullah sahabat anak yang pernah mengalami perjodohan pernah pernah terima kasih yang berbedaan sama ketika pukurahis kan suruh coba ya ingat gak baca sirah kababian lagi nanti diculitain khusus lakukan alfum firasul lindah muswad maka ketika yang namanya jodoh yang terjadi jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu Allah kepada diri kita kemudian ketika sudah ditetapkan ditetapkan sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika kita menjalankannya itu ada pilihan dalam diri kita mengapa keputusan cerai itu sesuatu yang Allah tak suka karena tadi kalau perceraian ini perceraian pernikahan ini pernikahan yang terlengkaskan dengan agama yang tujuannya memang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tersuka ini kalau misalkan dia jadi bercerai kenapa kata saya tapi visi-visi dalam menikah penting punya visi-visi nah ya kita menikah teman-teman menikah teman-teman menikah sama akwar sebelum menikah kalau misalkan tidak sesuai jangan terus tapi kalau sesuai visi-visinya lanjut terus visi-visinya apa dalam pernikahan ini beribadah ya oke berarti saling ingetin saling berikian kita terima kita oke tapi kalau misalkan kita tidak sebisi repot gara-gara cantiknya gara-gara hartanya wah misalkan mohon maaf ya yang saya lihat misalkan dua-dua pakai dunia artis misalkan karena biasanya tidak ada visi-visi ibadah padahal visi-visi pernikahan itu ibadah kepada Allah subhanahu Allah nah ketika berjalan lalu apakah itu jadi tulang musuh yang imitasi mengin mana gitu atau seperti Allah tapi yang jelas Allah sudah tetap mau aku misalkan aku punya istri empat bodhan aku gak tahu kalau mau upaya tapi serius masalahnya kampungnya mau atau enggak masalahnya ketika baju ini hawa kapsu atau apa gitu harus dipertanyakan kan kalau istri aku kalau mau menikah lagi pertanyaan dulu ke diri yang diri ini kenapa 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 gak mau janda tua maunya janda yang muda gitu gak kan itu pertanyaannya sedangkan ketika menikah lagi sesuatu urusannya berat misalkan gulisul berat perjanjian yang berat berkenaan asya Allah ketika terima apa nikah yang berat waaah yang itu selalu dan nanti kurang selalu arhobudah dipakai hiasan di kartu undangan ajara yang dibahas padahal itu waaah ngeri misalkan boleh jodoh bukan jadi gak mau poligami bukan kita masih sayang tapi jadi kita berpikir bagaimana kita perlu sayang banget sama istri karena kecintaan kita kepada Allah sebagi Allah ketika tadi urusannya apakah ada judul lagi atau gimana Allah yang lebih mengetahui bagaimana seperti ini tapi intinya gak mungkin kita tidak ada jodoh ini mungkin belum lagi rekatnya menunggu yang lain gitu deh misal nanti baru tentang ini temanya forget everything and lies tapi jodoh lagi jodoh lagi memang kita gak lepas dari cinta ya mungkin gitu deh kalau mau curhat nanti di instagram atau di dm di dm istri saya kalau istri kan cewe sebenarnya curhat sama cewe lain-lain kalau cowok ya kabantul ya kalau cowok ya kabantul ya sudah lah saat saya sekedar pengen ngobrol insya Allah kalau saya ngobrol balas ya balas kalau akhlab tidak perlu curhat sama waktu ada balas saya balas mohon maaf kalau kemampah balas ya sabar ada satu-satunya di dari sini dm instagram alhamdulillah sampai hari ini saya konsisten bacain satu-satu saya jawabin satu-satunya kecuali yang dm volbekang alhamdulillah brother and sister vila mungkin hari ini seperti video kajiannya dengan segala kesederhanan saya dengan segala kemampuan saya mudah-mudahan mereka hari ini tunai diamanakan dan diberikan kepada brother and sister vila semuanya jadi memuat keimanan bagi kita semuanya jadi semangat baru buat dari kita semua sehingga kita lebih semangat dalam menjalani kehidupan yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus berupaya kita terus berjuang sampai kelelahan itu kelelahan penghidupan asli biarlah capek-capek kita juga ulang jam segini capeknya capeknya di dunia daripada capek di akhir di gendirah di gendirah di gendirah main dota terus enak sekarang capeknya kurang istirahat di gendirah di gendirah ada infat sudah di melenggar mudah-mudahan memberikan yang terbaik kalau tadi saya lupa menyampaikannya dan kalau misalnya kurang silahkan dimasukin tapi jangan sampai ada yang ketinggalan masukin ke kece gak ada ya bisa ada yang mengambil 100 ribu ada ngambung-ngambung berani berani asli sabbillah sifri anda disayang rambana ratus ikuluban nabang sada'i tanda lakak 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 mudah-mudahan hari ini kita diberikan kenikmatan iman dan misalnya kita lebih bersemangat besok harinya 60 ribu kita masih diberikan kesempatan hidup besok harinya dan kemudian Terima kasih. Terima kasih.